Halo guys, ada kabar terbaru dari Putriana dan Arya Saloka. Dimana akhir-akhir ini Arya Saloka sedang disibukkan dengan syuting film terbarunya. Selain itu, Arya Saloka pun kembali aktif untuk latihan ngece. Dan lagi-lagi netizen pun dihebohkan dengan curhatan Putriana di media sosial. Dimana Putriana menuliskan sebuah pesan di postingan terbarunya. Ketika orang-orang bertanya bagaimana dia terlihat begitu bahagia setelah putus, dia pasti menyembunyikan kesedihannya. Aku telah dibesarkan dan hidup bersama orang-orang cantik ini. Tidak punya waktu untuk kesedihan dan kepedihan. Hanya sukacita dan cinta yang murni. Maaf pembenci, aku menang setiap waktu. Tulis Putriana. Dimana Putriana terlihat begitu bahagia menjadi dirinya sendiri. Inilah keseruan Putriana bersama para sahabatnya. Saat mereka mengadakan sebuah acara. Acara perayaan ulang tahun. Untuk risih, reman, iman, dan anak. Dimana mereka semua makan malam bersama. Persahabatan mereka semua seperti keluarga. Mereka terlihat begitu dekat satu sama lain. Sementara di sisi lain, ada netizen yang merasa kasihan dengan Ibrahim. Ketika Ibrahim harus diajak oleh Putriana. Ke acara semalam. Dimana Ibrahim terlihat begitu fokus dengan bermain geja. Orang tersebut berkomentar. Ibrahim meningkasih ke bapaknya. Amak-amanya tak rusak. Kita doakan saja yang terbaik untuk tumbuh kembang Ibrahim. Terima kasih telah menonton!